Hari pencoblosan selesai juga alias pemilu 2024 telah berhasil kita lalui dengan berbagai macam kampanye selama 3 bulan terakhir ini. Sebagai warga negara yang baik, saya juga ikut coblos. Di episode kali ini, saya juga mau ngajak teman-teman untuk ikut turun ke lapangan ke TPS tempat saya memilih. Yang setelahnya, saya melanjutkan perjalanan untuk menyaksikan penghitungan suara atau quick calm di salah satu pasangan calon. Terima kasih telah menonton! Menjadi hari kasih sayang, kalau selama ini kita tuh nunggu yang namanya bunga, coklat, atau kado-kado menarik dari yang tersayang. Tapi kali ini, kita yang memberikan kasih sayang untuk bangsa ini, Indonesia adalah menggunakan hak pilih kita. Dan tentunya hari ini menjadi sejarah dunia politik nasional. Dan akan tercatat bagaimana kita menyuarakan yang menjadi mimpi kita akan bangsa ini. Memilih siapa yang akan menjadi presiden dan juga wakil presiden untuk Indonesia. Dan juga wakil-wakil rakyat yang bisa bekerja melayani rakyat Indonesia. Dan dari November 2023, kita sama-sama menyaksikan di seluruh media nasional. Bagaimana tiga paslon, Hanis Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Gibran, dan juga Ganjar Pranon dan juga Mahkud MD bersama-sama berkampanye untuk mendapatkan simpati rakyat. Rakyat maunya seduk anak. Bagaimana para pemimpin ini ketika mereka nanti menjadi presiden atau pemakil presiden bisa menjadi perpanjangan tangan rakyat. Bisa melayani rakyat dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan saya sudah ada di TPS, tempat saya tinggal untuk menggunakan hak pilih dan mencoblos pasangan presiden dan juga calon wakil presiden. Terima kasih. Bisa nyoblos masak, bau kok warnanya hitam, udah nyoblos bener. Ikut bapaknya. Oh ikut bapaknya. Ikut bapaknya. Bilih siapa mas? Insalur. Oh Insalur doang. Prabowo. Gapain kita masukin kemana ya? Kalau bawa sini ada presidenya, sini juga ada bawa. Masuknya ke sini ya? Kalau kita berburu-buru, kita berburu-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru. Gak pernah absen apalagi golput. Gak rela aja membiarkan orang lain yang membuat pilihan untuk saya. Kalau saya bisa memilih karena punya hak pilih, kenapa harus golput? Merasa terhormat berkontribusi atas nasib bangsa 5 tahun ke depan juga menjadi alasan tersendiri kenapa antusiasme selalu ada setiap kali pemilu diselenggarakan. Ya, terlepas pilihan saya menang atau enggak, ya paling enggak sudah melakukan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia. Kalau pilihan saya menang, saya punya kontribusi di situ. Kalau kalah pun, ya kalahnya tetap terhormat. Sesederhana itu saya berpikirnya. Sudah absen, tinggal nunggu dipanggil, terus baru mulai pencoblosan. Empat lembar kertas suara di tangan. Nama-nama yang sudah tak asing selama ini muncul di lembaran kertas putih. Untung sudah riset selama beberapa bulan, jadi udah tahu suara ini mau diberi kemana. Mulai dari Capres dan Cawapres, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD untuk Dapil saya. Dan selesai! Oke teman-teman, sudah selesai juga memberikan suara. Tadi ada empat lembar kertas suara dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan juga DPRD. Dan sampai nanti sore, kita akan sama-sama melihat dan juga memantau serta menyaksikan proses penghitungan suara dan juga quick count yang akan berjalan di beberapa tempat. Saya tuh mau nyari panitia atau petugas KPPS. Kira-kira siapa yang bisa dimintai keterangan? Ini ada kebetulan pas lagi ada yang di dalam lagi yang lihat-lihat. Mas, ini bentar. Minta waktunya boleh. Siapa namanya, Mas? Namanya Aditya Aji Kurniawan. Aditya O.A. Aditya Aji. Jabatannya keamanan. Kelompok penyelenggara pemungatan suara keamanan. Kalau keamanan tugasnya ngapain sih, Mas? Iya, menjaga TPS supaya aman. Dari kemarin, nih? Iya, dari kemarin. Oh, dari Hamin 1 atau dari? Hamin 1. Dari Hamin 1. Kenapa Mas pertama pengen jadi panitia? Mengabdi pada negara juga. Cii, asik. Bukan karena katanya gajinya gede? Oh, enggak dong. Terus awal mulanya kepingin tuh ya menggerakkan apa sih? Kan kalau mengabdi untuk negara banyak ya gitu. Iya, kalau kepingin ya dari pemilihan dari ketuanya juga. Mungkin dipercaya untuk komplek ini. Oh, emang dipilih? Emang dipilih dan dipercaya. Yaudah, kepercayaan itu yang kita jaga. Oh, gitu. Dari kapan dipilihnya? Udah dari 1 bulan yang lalu sih. Oh, gitu. Terus ada syarat-syarat gitu enggak sih kalau mau ikut harus kasih foto KTP atau harus menunjukkan? Oh, ada, ada. Apa aja itu Mas? Itu suatu kesehatan juga dari mau fokus, terus juga fotokopi jasa. Oh, sama fotokopi jasa? Iya, soalnya kan minimal itu di SMA. Terus kalau misalnya persiapannya dari kemarin tuh ngapain aja sih? Iya, mempersiapkan ini semua. Tenda, terus kotak suara dijaga. Kalau dari sejauh ini nih, dari berjalan, dari jam 7 ya, 4 jam lah ya? Dalam 4 jam gitu ada yang menarik enggak? Misalnya ada yang datang gitu pake apa namanya seragam khusus atau misalnya ada yang, bukan ada yang unik-unik deh gitu? Atau biasa-biasa aja di sini? Biasa aja. Di sini biasa-biasa aja ya? Biasa-biasa aja. Karakter-karakter warganya di sini juga santai-santai aja? Santai aja, asik semua kok di sini. Beda-beda pilihan tetap santai. Iya sih kalau dilihatin nih temen-temennya dari tadi, Tadi saya sempat nanya-nanya, pilih nomor berapa? Ada yang pilih nomor satu, ada yang dua, ada yang tiga gitu. Tapi sebenarnya santai-santai aja. Beda pilihan, yang penting kita saudara semua. Kita benar? Berarti nanti selesai semua ini sekitar jam 1 atau ada? Jam 1 mungkin setengah 2an lah kita lihat nanti gimana perkembangannya. Iya sempat hujan. Sempat hujan ya. Ada nggak mas yang misalnya tuh dia mungkin bukan domisil di sini, terus belum sempat murus gitu, terus minta bisa nyoblos, nggak di situ, ada nggak? Oh di sini nggak ada. DPD semua di sini. Oh di sini DPD semua. Setelah melakukan pencoblosan, saya menyempatkan diri untuk ngobrol dan lihat-lihat situasi di TPS. Aman, tertib dan kondusif. Tak sedikit yang menyampaikan pilihan capres dan cawapresnya, tapi justru tak saling hujat. Yang menarik, ketika mendengar bagaimana warga setempat berlomba untuk datang ke TPS pagi mungkin, sampai keluarganya di absen nggak boleh telat sampai TPS. Kenapa segitunya sih? Kepulauan TPS. Jadi mulai dari zaman sepaharta dulu. Bapaknya katanya udah nyoblos dari pagi. Dari pagi. Dari jam berapa Pak? Jam 7. Jam 7 udah di sini? Jam 7 tuh udah didaftar-daftar. Ush mantap. Udah saksi-saksinya udah disumpah-sumpah semua. Oh nyaksain tuh tadi? Iya. Mantap loh Bapak ini loh. Iya artinya tuh saya pengen anak-anak muda ini dia regenerasinya tuh di jalan. Iya iya. Jadi kalau kita udah tua-tua ini, udahlah. Mundur aja lah. Pak kenapa Pak segitu semangatnya? Ini kan udah melewati berbagai macam jenis kehidupan, beberapa pemilu kan udah dilewatin. Kenapa masih sampai pagi-pagi udah nyampe di sini Pak? Kenapa Pak? Iya ada rasa tanggung jawab aja. Wih mantap. Ada tanggung jawab sebagai masyarakat untuk mensukses pemilu ini. Tuh teman-teman. Malu kita anak-anak muda kalau sengaja bangunnya siang-siang. Itu kan nanti-nanti gitu. Dan memang saya melihat anak-anak muda yang sekarang ini, kalau beda 5 menit masih-masih meringkuk aja. Tidak. Beda 5 menit padahal. Waktu 5 menit padahal sangat berharga. Dibarisan. Cuma memang kita di Departemen Keuangan dulu tuh jam 7 tuh tank udah masuk kantor. Jadi jam 6.30 tuh kita udah berangkat. Dulu kan jaman suar toh, jam 7 pak kita udah disana. Udah gitu. Jam 5 tank pulang. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang kita sampai sekarang tuh ya terus-terus gitu. Tapi kalau anak-anak muda di sekarang mungkin beda. Saya meraih bedanya. Harapannya apa? Harapan saya? Sama pemilu kali ini nih? Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kita harapkan bahwa sesuatu segala sesuatu itu tidak terjadi macam-macam lah. Adil. Adil. Iya, iya, iya. Oke. Kita nyobrol sesuai dengan hati nurani aja lah pak. Betul. Pak. Gak usah ribut-ribut. Anak-anak muda di sini ikut nyobrol semua gak? Ikut. Antusiasnya mereka? Antusias. Karena dia dibimbingkan bapak-bapaknya. Nah itu masalahnya bapak-bapaknya itu yang ininya gitu kan. Orang tua-orang tuanya ya ya? Tua-orang tuanya. Maksa bangun biasanya gitu loh teman-teman. Kalau dulu kita ada makan bersama lho pak di sini. Oke oke. Aku milu si David tuh tau itu. Bapaknya dulu kan ya. Ibu-ibunya. Makan bersama. Tapi sekarang ini agak-agak mungkin-mungkinan mengendol rasaku bersamanya. Ya wajar-wajar aja. Raja mereka sekarang ini. Lalu dulu itu kita tuh kenapa bisa gitu. Karena dalam satu kantor. Namanya dapet menemukan keuangan. Kalau sekarang gak mereka bisa-bisa. Misal David kayaknya di mana? Si ini kerja di mana? Jadi udah gak ini. Jangan ngumpul ya? Ya temestrinya tuh lah. Udah gak hilang juga lah. Sikit-sikit. Tungguan bapak-bapak ibu-ibunya aja yang supaya dia ngumpul. Ngumpul kayaknya. Iya. Makasih pak. Ya. Oke guys. Argi. 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 Mbak, gak usah takut mbak. Kita dari iNews pengen nanya. Mbak Argi kan dioblos nih. Tinggalnya di daerah mana mbak? Aku di Bintaro sih. Oh di daerah Bintaro. Udah siap buat nyeblos nih mbak? Insya Allah sih. Harapannya apa mbak sama pemilu kali ini? Yang sebenarnya siapa aja sih. Yang penting terdepannya negaranya lebih baik aja. Iya. Tapi udah tau kan pilihannya mas siapa? Aku gak nanya kok mau pilih siapa. Tapi udah yakin ya. Oke. Thank you mbak. Ternyata tidak hanya warga setempat yang antusias untuk mencoblos. Pengawas pemilu yakni bawaslu yang bertugas ternyata sudah sejak pagi membuka TPS setempat. Padahal beberapa jam sebelumnya TPS sempat tergenang banjir akibat hujan yang turun semalaman. Oh ganggu bentar waktunya namanya siapa mas? Abdurrahim. Abdurrahim. Iya. Mas Abdurrahim berarti disini dari pagi tadi ya? Iya dari pagi kan. Ini maksudnya pelaksananya kan menungguin kita dulu nih. Iya baru. Nanti kan kita panuas jam dari kecamatan. Makanya setelah kita datang baru bisa dimulai. Kalau dari pagi gimana mas situasinya? Ya biasa sih. Maksudnya lancar gitu. Tadi sempat banjir sih nih. Sempat banjir makanya tadi dibersihin dulu baru bisa jalan. Berarti sempat mundur ya tadi mulainya. Gak jam 7 pas. Karena tadi hujan banget ya. Disini sih udah paling cepet kak. Oh gitu? Iya. Malah disini maksudnya paling dulu tuh disini. Soalnya di tempat-tempat lain malah lebih parah lagi. Malah di Murya Indah tuh parah. Banjir nih. Tapi sejauh ini semuanya aman-aman aja kayaknya ya? Aman alhamdulillah sih. Kalau saya lihat sih kayaknya termasuk cepet ya? Iya. Mas bisa diceritain gak tadi dari pertama mulai dibuka TPS-nya? Kayak gimana tuh tadi warga sekitar? Iya pertama dibuka. Kita belum ini aja. Maksudnya dibuka kan udah banyak yang nungguin ya kan. Sebelum ini segel itu dibuka. Segala macem ya kan. Mungkin saya dulu nih. Kita sudah ngitung surat suaranya dulu. Sesuai yang ini daftar pemilih tetapnya. Terus daftar pemilih tambahannya kita cek dulu. Terus surat suaranya dicek dulu. Segalnya dibuka. Udah baru abis itu warga yang mau milih ya suruh masuk. Ter-tips ya kalau dilihat ya? Iya alhamdulillah sih kak. Ada banyak gak tuh mas yang nyoblos tapi dia gak terdaftar sebenarnya di TPS ini? Kalau sekarang sih harus terdaftar kak. Kalau kan nanti kan kalau ada pemilih tambahan nanti dia disini ada nih. Kayak ini. Ini kan kita termasuk saya kan ya tambahan kan. Harusnya kan saya milihnya di Kedoya. Karena saya bertugas disini. Saya milih pindah disini. Nah ini ada semua. Nah dia pun nanti surat suaranya ada juga disini. Dapetnya apa aja. Kayak gitu. Kalau yang ini kenapa cuma satu? Ini dia apa namanya KTP-nya KTP daerah nih. Dia kan gak dapet kayak DPRD. Jadi kalau misalnya tidak terdaftar di TPS dari daerah masih tetap bisa nyoblos. Tapi yang dicoblos hanya presiden atau wakil presiden. Tapi kalau kayak masnya ini karena memang bertugas ya disini. Udah gitu kan kita KTP-nya cuma pindah kecamatan aja. Sama keluarganya pindah kecamatan dari Kebonjerug ke sini. Ya itu bisa. Masih bisa untuk nyoblos semuanya ya? Empat lembar suara. Empat lembar kertas suara. Kalau saya mas ini kan DPRD online udah ada. Tapi saya gak bawa C5. Saya gak bawa apa. Saya cuma punya KTP doang gak bisa ya? Kalau memang terdaftar di TPS ini ya bisa. Kalau gak berarti gak bisa? Ya gak bisa harus. Itu dulu. Apa-apa harus pindah pilih dulu. Kayak gitu lah. Oke. Makasih mas. Iya. Hasil dari Quickon perolahan PD perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya. Kalau gak salah masih nomor satu ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya? Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan? Seolah-olah Eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini memilu gila ini. Promosi dengan seolah-olah penang ini juga gak benar. Ini bisa memperbodo rakyat, tau gak? Masyarakat. Saya juga meyakini bahwa pertandingan ini belum selesai. Tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai. Mobil khusus yang di BDI Perjuangan, maka kita tunggu saja. Nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Kamu percaya gak suara saya segitu? Iya. Percaya gak? Percaya gak? Cacau! Cacau! Sekarang udah di Tukumar. Di sini teman-teman TPN dan juga teman-teman dari partai koalisi. Kita mau sama-sama menyaksikan quick count. Dan di sini bisa dilihat kalau teman-teman dari berbagai media juga udah hadir. Dan kita sama-sama lihat di sebelah dalam. Kayak apa sih persiapan untuk nonton quick count yang berjalan dari siang ini sampai nanti sore. Mas, mas. Sudah rame. Nah, di sini ruangan yang nanti akan digunakan untuk kita sama-sama menyaksikan quick count pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Ada teman-teman dari TPN di sini. Dan kita juga masih nunggu kehadiran dari ketuamu partai dan dari teman-teman TPN lain, teman-teman dari partai koalisi. Memang saat-saat ini tuh saat-saat yang cukup mendegangkan ya. Karena ada yang bilang, ini tuh exit poll skornya udah sekian-sekian-sekian. Ada lagi yang bilang, ini kayaknya akan berjalan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kita akan melihat bagaimana nantinya proses quick count. Karena ini ada yang berbeda nih, teman-teman, antara exit poll dengan quick count. Apapun nanti hasilnya, kita sama-sama menyaksikan dan berharap yang terbaik untuk Indonesia. Memang teman-teman kalau masih jam-jam setengah dua sampai jam tiga ini adalah masa-masa di mana kegelisahan itu muncul di berbagai pihak. Karena ada yang mendapatkan informasi, oh ini di exit poll A dan exit poll B, kita tuh posisinya di sini loh. Sebenarnya itu hal yang biasa, karena di jam-jam sekarang itu di mana ada yang namanya perang informasi. Dan masing-masing dia pasti akan mengklaim bahwa posisinya mereka yang sudah memenangkan pertarungan. Tapi kalau kita lihat saat ini dari berbagai lembaga survei, semua suara yang masuk masih 0%. Dan kita saat ini memang masih menunggu bagaimana proses quick count nantinya berjalan. Juga masih ada real count dan juga nantinya masih ada data tabulasi dari KPU. Jadi sama-sama kita akan mengawal proses pemilu dari awal hingga akhir sampai nantinya real count itu di-blush atau di-publish ke publik. Kita tunggu sama-sama dan kita ikutin acaranya sampai habis. Terima kasih telah menonton! Masih quick count ya, teman-teman sekarang. Udah agak sedikit-sedikit deg-degan, tapi ada tenangnya cuma ada deg-degan. Cuma kalau mas Alom kayaknya agak tenang ya? Mas, gimana mas? Tegang nggak? Biasalah, biasa. Ini mungkin bukan kali pertama kan, sebenarnya kali pertama untuk yang kontestasi nasional ya. Tapi beberapa kali dulu juga udah pernah. Jadi emang rasa-rasanya sama aja. Oh gitu. Emang kalau udah kayak gini kan manusia hanya bisa berusaha, tapi nanti yang menemukan jawabannya kan tetap. Yang kasih jawabannya tetap. Jadi waktu yang ayah di Jawa Tengah kayak gitu juga kan dual period? Iya, dual period aja. Sama semua. Sama lah. Kalau dari Mas Ganjar sendiri udah sempat ngobrol-ngobrol nggak nih sama Mas Salam? Klikkain. Udah, tenang aja. Ini pasti gitu kan? Enggak lah. Kita cuma saling menguangkan aja status amat lain. Saling memberikan kepercayaan. Lebih kayak, ya kalau mbak yaudah, yang penting jalan-jalan aja gitu atau gimana? Kita nggak pernah bisain hasil sih. Oh gitu? Iya, kita nggak pernah mendahulukan hasil. Jadi gimana dong? Yaudah kayak siap-siap, good luck besok gitu-gitu aja. Oh, yang penting udah ngejalanin prosesnya kemarin ya? Saling terima kasih juga kemarin-kemarin. Terus kita ceritain kemarin gimana gitu. Jadi ya. Enjoy the present aja ya? Bener, bener. Menjadi suatu, apa ya? Suatu cerita baru yang menarik untuk dibicarakan. Iya sih, iya sih. Jadi fokusnya bukan, ini kita masuk atau nggak. Yang penting kemarinnya juga. Ya, karena dapet juangan juga. Iya, iya, iya. Ibu lagi di mana? Ibu nggak tahu. Nggak tahu, aku malah nggak. Malah nggak tahu ibunya di mana. Jadi tadi ke sini sama ayah? Berdua atau pisah? Aku pisah mobil tadi. Aku jalan dari tempatnya Bomega ke sini. Terus ayah langsung? Ayah naik mobil sama ibu. Bah, terus karena ibunya? Kayak ini, nggak tahu. Makanya bapak sama ibu juga. Oh, gitu sana. Oke, oke, oke. Ya udah, ya udah. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi kita bahas yang lucu-ucu aja deh. Mas Alam, jadi udah nyobain makanan apa di sini? Di sini? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kan berbolak-bolak balik Jakarta. Ya, banyak lah. Kan juga sempat tinggal di Jakarta. Ya, kan belum sempat lama banget. Ya, sekarang. Iya, sih. Banyak lah, banyak. Yang paling suka apa? Nggak ini spesifik sih sebenarnya di sini. Iya, sih. Paling ya, kalau kita cari tongkrongan-tongkrongannya anak muda ya, kan makannya banyak macem-macem tuh. Maksudnya kan, ada kalau mau Chinese food chili oil stuff gitu ada, yang Western juga ada. Jadi kalau misalnya speaking about tempat gaul anak muda, udah tempat gaulnya daerah mana? Coba. Daerah hangtua itu asik juga. Oh, iya. Tua, terus keman. SCBD. SCBD, terus juga daerah kebayoran lah ya paling asik kayaknya. Makanya nanti kalau kita lihat, kalau misalnya masuk putaran kedua, kita akan lebih sering bawa alam jalan-jalan ke tempat seru-seru yang kaki lima juga harus dicobain, tempat gaul juga harus dicobain. Jadi di awal-awal lihat layar, masih fluktuatif nih datanya. Tapi kemudian begitu mulai sore nih, sekitar jam-jam setengah empat, bahkan jam empat dan setengah lima, situ udah mulai merasa ada yang sedikit janggal ya, dengan angka ini. Diduga ada indikasi kecurangan, sampai-sampai para elit pengusung Gajar Mahfud pun meninggalkan acara nonton bareng, yang saat itu melihat ada yang sedikit janggal. Mulai dari Usman Sata, Ketum Hanura, dan Mardiono, Ketum P3, yang sepakat untuk menunggu hasil resmi dari penghitungan suara yang akan dikeluarkan oleh KPU. Tapi ga hanya mereka aja sih, jadi mulai dari Yedi Wahid, Andika Perkasa, bahkan Gajar Mahfud juga keluar lebih cepat, dengan menyatakan tidak percaya dengan hasil pemilu kali ini. Bahwa dugaan akan adanya kecurangan dalam pemilu kali ini sangat jelas. Dan Andi Wijayanto, teman-teman, selaku deputi politik 5.0 ini mengatakan bahwa hasil hitung cepat ini, itu bisa menimbulkan permasalahan pada hasil pemilu 2024 nanti, dan juga bisa menimbulkan goncangan politik. Karena kalau melihat data-data dari Quick Count ini, sangat anomali ya. Ditambah lagi adanya indikasi kecurangan pada sistem perhitungan KPU. Yang terjadi dalam Pilpres, sehingga nomor dua, dengan laporan-laporan itu yang ada, fokus kami adalah memastikan pemilu ini memang berjalan demokratis. Lalu hasil dari Quick Count, hasil dari Exit Poll, itu merupakan salah satu instrumen yang kami lihat. Tapi tentunya hasil finalnya, menunggu dari perhitungan manual yang nanti akan divinalisasi bareng-bareng antara 01, 02, 03, di akhir Maret 2024. Tapi Mas Andi, kalau sejauh ini dari hasil Quick Count sendiri, apakah sudah bisa menggambarkan demokrasi berjalan dengan baik? Itu yang sedang kami cermati dalam tadi butir satu saya, bahwa kami mengamati laporan-laporan yang ada, ada video, ada hasil dari rapat-rapat di daerah, tentang apa yang terjadi, itu kami cermati. Tadi ada Bang Todung juga sudah mulai mengumpulkan timnya, untuk menganalisis laporan-laporan itu. Ya, moga-moga yang di awal proses pemilu 2024 ini, kami sebut sebagai awal dari mendung demokrasi, akhirnya benar-benar bisa menghasilkan satu pemilu yang demokratis, karena ada komitmen kita untuk mengawal prosesnya secara baik. Kalau kepentingannya sama, tentang mengawal demokrasi, akan ada pertemuan-pertemuan itu, seperti yang berkali-kali disebut, Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, pemilu 2024 ini lebih besar dari sekedar memenangkan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, tapi memastikan konsolidasi demokrasi terjadi. Dan nggak sampai di sini, jadi satu hari setelah pencoblosan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, bersama dengan Ganjar Prano dan Mahfud MD, selaku pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, mendatangi posko pemenangan di Jakarta. Nggak hanya mereka, tapi juga Ketua Umum dari Partai Koalisi dan Elite Parpol, bersama dengan Ketua TPN Arsyad Rashid, juga sama-sama hadir di posko pemenangan, untuk menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pemilu 2021. Setelah rapat, Sekjen PDI Perjuangan menerangkan akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu juga, Hasto menyampaikan bahwa TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit atas dugaan kecurangan pemilu terutama di daerah. Ganjar juga menyampaikan, belum berkomunikasi dengan paslon capres-cawapres nomor urut dua, yaitu Prabowo Gibran, yang berdasarkan hasil hitung cepat, dinyatakan lebih unggul. Evaluasi laporan dari daerah-daerah gitu ya, baik dari struktural partai, kemudian dari relawan, maupun perkembangan-perkembangan terakhir. Jadi kita sudah sepakat, kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU, sambil teman-teman bekerja. Laporannya gimana Pak? Ada tugaan kecurangan Pak? Laporannya gimana Pak? Ada temuan? Ya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini perstruktur, sistematif, masif gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita, kita akan menunggu keputusan dari KPU, dan apapun yang diputuskan oleh KPU, nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua prosesnya. Pak Cenggara, Tenggara, 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 Jawa Tengah, Bali, NTT, dan sekitarnya ini masih dikuasainya oleh Pak Prabowo, itu sudah tanggapan mungkin masih. Kan KUIKON, real konya kan belum. Hasil dari KUIKON, perolehan PDI Perjuangan, saya kira masih tinggi ya? Iya. Kalau nggak salah masih nomor satu ya? Iya. Agak anomali ya dengan suara saya ya? Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya. Sepertinya split ticketnya agak terlalu lebar itu. Ada banyak undang-undang yang dilanggar. Ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya. Undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang, itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia. Dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah. Kita tidak mau berada-ada. Ada pasal-pasal disitu jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum itu 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Pilpres tidak ditentukan oleh hasil KUIKON. Tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang, itu dari TPS bertingkat ke atas. Sehingga seluruh saksi-saksi dari Paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan. Baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pemila demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir. Baik diawali dari rekayasa hukum di MK kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi penggunaan aparatur negara kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada perlemahan-perlemahan secara sistematis pula. Tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen. Mereka merdeka, mereka bergerak karena tuntutan lurani. Banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan akademis yang memang tidak rela melihat masa depan demokrasi kita dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini. Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil sehingga tim khusus ini itu lebih banyak itu berasal dari internal TPN ataupun pihak-pihak yang kemudian secara sukarela ingin memberikan pengetahuannya pengalaman kompetensinya di dalam mengungkapkan berbagai aspek-aspek terkait dengan pengungkapan anomali demokrasi ini. Terima kasih telah menonton! Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan meski pencoblosan pemilu 2024 kali ini berjalan lancar namun awan gelap demokrasi terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia. Menurut Hasto PDIP telah mencermati adanya seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat dari hulu kehilir. Oleh karena itu Hasto akan mengusulkan ke TPN Ganjar Mavut agar membentuk tim khusus investigasi untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024 ini. Bahkan dari para pengamat dikatakan demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu kehilir. Hasto mengklaim operasi kecurangan di Pilpres 2024 sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi. Hasil rekapitulasi data dari KPU tapi sejauh ini sebelum kita lebih jauh dari Bang Reh sendiri melihat pemilu yang baru dilaksanakan ini puas atau enggak nih Bang? Saya sih sebetulnya sebelum sampai ke sini saja pun saya sudah mengatakan saya enggak puas ya bahkan boleh disebut mungkin sekitar sebulan yang lalu saya sudah menyatakan bahwa ini adalah pemilu paling buruk dalam era reformasi ini gitu buruk dalam dua hal pertama tentu dari penyelenggarannya yang kedua dari subtansinya dari penyelenggaran dari subtansinya itu ya berkaitan dengan banyaknya ya pengabayaan terhadap moral etik ya berbangsa dan bernegara dan demokrasi di dalam pelaksanaan pilih pres ini gitu ya itu dari berawal dan berujung di Presiden Jokowi sendiri yang membiarkan anaknya melaju mendasarkan diri pada putusan makamah konstitusi yang dianggap dibuat melalui proses yang cacat moral atau cacat etika berat gitu ya sampai kepada sikap Presiden sendiri yang seolah-olah tidak netral ya di dalam pelaksanaan Pilpres 2024 ini dan salah satunya adalah soal maraknya pembagian bahan sos menjelang pelaksanaan Pilpres 2024 gitu nah itu yang subtansi nah yang penyelenggaraan jauh dari ini juga jauh dari sebelum ini juga kita udah nyatakan itu buruk ya banyak pelenggaran ya aturan dibuat tiba-tiba kadang-kadang tanpa sosialisasi yang memadai gitu nah dimana juga misalnya saat itu KPU tidak mengubah aturan yang berkenaan dengan apa namanya itu ya 30% perempuan meskipun sudah diputuskan oleh makamah konstitusi eh sorry makamah agung ya terakhir adalah ketua KPU yang diberi sanksi pelanggaran etika perat karena menerima pendaptaran Gibran dengan PKPU yang berbeda dengan pengesahannya gitu nah jadi sampai sekarang bahkan ketika pencoblosan dan penghitungan suara sedang dimulai hari ini dan dari kemarin ya kebawasul misalnya udah merilis temuan-temuan berupa pelanggaran di 19 kejadian gitu lima diantaranya itu berat misalnya soal intimidasi mobilisasi ya jumlah suara sah dan tidak sah tidak sinkron kemudian juga apa namanya dugaan tidak memberikan formulir hasil kepada saksi yang jumlahnya tidak sekit karena rata-rata di atas 1800 kasus yang tersebar dan ini yang menarik di provinsi yang hampir sama semua gitu yaitu di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DKI Banten Sumatera Utara Lampung nah jadi disitu tindakan-tindakan pelanggaran itu paling besar terjadi gitu nah itulah yang mengakibatkan saya tetap pada keyakinan bahwa ini adalah pemilu dan pemilu terburuk di dalam sepanjang era reformasi ini berarti sebetulnya Bang Re setuju ya dan sepakat ya kalau memang pemilu kali ini itu terindikasi adanya kecurangan yang sistematis yang terstruktur dan juga sifatnya masif iya saya kira saya setuju ya memang kadang-kadang yang seperti ini sulit membuktikannya gitu ya bisa-bisa kekurangan alat bukti ya dan sebagainya dan sebagainya gitu ya tapi kan kalau kita lihat juga dari default itu ya sudah direkam sedemikian rupa sebetulnya sistematisasinya polanya ya meskipun kadang-kadang membuktikannya secara apa namanya itu ya material itu agak sulit gitu tapi gejala-gejalanya kan udah kelihatan dan saya kira seperti yang terekam di diri default itu ya itu udah menjelaskan pada kita ada masalah yang serius sebetulnya dalam pelaksanaan dipersekilakan kita tahun ini gitu dan sebetulnya dan sebetulnya kayak kemarin ada statement juga dari sekjen PDI Perjuangan yang rencananya akan membentuk tim investigasi dan juga pencari fakta gitu kalau menurut bang saya setuju saya setuju saya setuju nah kan sekarang sampai sekarang tidak jelas itu apa namanya itu si rekap kita kan belum pulih-pulih juga ya jadi rencana untuk membentuk tim forensik itu saya setuju memang sudah harus dilakukan tapi bisa mengubah hasil pemilu kadang-kadang kan tidak perlu harus mengubah hasil pemilu bahwa berbagai pelenggaran yang terjadi ditangani di apa namanya itu diselesaikan ya kepada para pelaku diberi sanksi ya kadang-kadang cukup sampai di situ tidak semua pengungkapan data-data dan sebagainya itu harus dalam kerangka mengubah hasil gitu bagi Pak Selan mungkin itu penting tapi bagi saya tidak terlalu menjadi acuan bagi saya itu ya setiap perkara yang membuat pemilu kita buruk ya sebaiknya itu segera diselesaikan gitu karena akan berulang nah misalnya kalau kita menanyakan begini ya apakah pola-pola seperti ini terjadi di Pilpres 2019 kalau dia menjawabnya terjadi nah pertanyaannya mengapa perkara yang seperti ini masih berulang di 2004 bukankah mestinya kita sudah bisa mengantisipasinya agar suasana yang seperti ini tidak boleh lagi berulang gitu ya ya berarti sebetulnya bagaimana masyarakat itu dipertontonkan bahwa sebetulnya dugaan kecurangan itu ada dan sanksi-sanksi itu diberikan nah itu yang itu yang paling penting jadi gak sekedar mengejar kemenangan hasil gitu ya bagi Paslon atau partai mungkin penting tapi bagi saya itu ya target keempat kedua ketiga lah begitu oke yang terakhir Ribang sempat ada protes dari guru-guru besar beberapa waktu lalu namun ini tampaknya juga tidak terlalu diperhitungkan tidak didengar kira-kira apakah akan ada sesuatu yang signifikan terjadi kalau memang nantinya hasil pemilu sampai rekapitulasi data dari KPU tidak mengubah keadaan gitu bahwa salah satu Paslon Paslon nomor urut dua memang dinyatakan sebagai pemenang pemilu atau memang tidak terlalu berpengaruh saya kira gerakan-gerakan dari guru besar dan sebagainya itu tidak berkaitan langsung dengan urusan pemilu jadi itu semata-mata karena mereka melihat cara presiden mengelola bangsa negara ini yang jauh dari prinsip moral dan etik karena itu bisa jadi berlangsung sampai sekarang atau bahkan jadi boleh jadi akan meningkat intensitasnya selama presiden tetap dengan gaya kepemimpinan yang sebelumnya yaitu seperti menghaibatkan etik lebih mendahulukan kepentingan keluarganya dan kelompok dibandingkan kepentingan bangsa dan negara jadi gerakan-gerakan para akademisi itu tidak berhenti kalau pemilunya sudah selesai atau pemilunya selesai karena gerakan itu memang tidak semata-mata karena itu tapi karena hal yang lebih besar itu soal bagaimana mengontrol presiden Jokowi untuk lebih apa namanya itu ya lebih baik lebih ini lah lebih mengedepankan kenegarawanannya dibandingkan mengedepankan kepentingan keluarga maupun kelompoknya gitu nah tapi dan boleh jadi ini juga akan bersinergi gerakan-gerakan yang seperti itu dengan komunitas oposisi baru di parlemen nah kalau saya kira misalnya seperti PDI PKS kemudian PKB ketiga kemungkinan besar bisa memiliki daya apa mengambil kesempatan untuk melakukan oposisi kepada presiden ya terkait dengan pengelolaan bangsaan negara dan khususnya terkait dengan aktivitas beliau sepanjang pelaksanaan Pilpres ini gitu kalau misalnya di MK ya tidak mendapatkan keadilan yang sepenuhnya pun juga dibawas dulu dan saya yakin kalau dibawas dulu nggak akan bisa diselesaikan peristiwa-peristiwa besar ini gitu partai-partai ini masih punya kesempatan menyelesaikannya secara politik apa itu ya salah satunya misalnya mengajukan hak angket terhadap presiden terkait dengan dugaan penggunaan bahan sos demi kepentingan politik atau penggunaan fasilitas negara demi kepentingan politik atau dugaan penggunaan aparatus negara demi kepentingan politik kita masih akan menunggu apakah ada tindakan lebih lanjut dari password nomor urut 3 ataupun nomor urut 1 menanggapi dugaan kecurangan sampai 14 Februari kemarin dan sama-sama kita menunggu tabulasi data perhitungan dari KPU secara resmi jadi kita sama-sama menunggu nih sampai akhirnya nanti dan sementara itu sebagai masyarakat Indonesia kita sama-sama untuk menjaga ketertiban sampai semua proses ini berjalan hingga selesai dan sama-sama mengawal perhitungan suara sampai akhir saya Anggi Pasaribu sampai jumpa di Inside Story yang akan datang bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!